Intro Assalamualaikum Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat Ketemu lagi sama Bu Ade Anak-anak sebelum kita memulai kegiatan Kita berdoa dulu ya Angkat tangannya, sikap berdoa Doa tambah ilmu Robi, ya Allah, zidni ilman Tambahilah ilmuku Wazukni pahman Dan pertinggilah kecerdasanku Doa sayang mama, sayang papa Robi, pili, wali-wali daya Warham huma Kamarob bayani Sogiro Ya Allah, ampunilah dosaku Dan dosa ayah bundaku Sayangilah mereka Sebagaimana mereka Menyayangiku Di waktu kecilku Amin Wah hebat Masih ingat kan doa sayang mama, sayang papa Pinter anak-anak Oke Anak-anak hari ini Tema kita adalah Tentang Tentang Ada yang tahu tidak Ini binatang apa sih Wah hebat Betul Ini namanya binatang Lebah Lebah Kira-kira ada yang tahu tidak Lebah itu Di sini warnanya apa sih Iya betul Dia kuning Dan hitam Kemudian Ada yang tahu tidak Biasanya Lebah itu bagaimana sih bergeraknya Berjalan di bawah Atau Iya betul Terbang Terus suaranya di mana Coba Zzzz Gitu ya Kira-kira Lebah itu Binatang apa sih Jenisnya Ada yang tahu Nih Lebah itu adalah Jenis serangga Apa nak Serangga Iya dia jenisnya serangga Serangga itu Ukurannya Betul Kecil Kemudian Biasanya Memiliki kaki Lebih dari berapa nih Iya lebih dari dua Serangga Itu namanya ya Dia terbang Kalau tinggalnya di mana Teman-teman Iya dia di dalam sarang Sarangnya ada di mana Apa di kamar anak-anak Tidak-tidak Ada di mana Di pohon Biasanya dia menggantung Di atas pohon Atau di pojok Rumah-rumah yang Tidak rajin dibersihkan Kadang-kadang suka ada lebahnya Tapi Kalau yang di pohon Biasanya lebah yang menghasilkan Apa tuh yang manis Madu Betul Madu itu rasanya apa Manis Madu itu bagus loh Anak-anak Untuk menjaga kesehatan kita Jadi anak-anak Setiap hari harus minum madu ya Biar tetap sehat Seperti Rasulullah Nabi Muhammad itu suka minum madu loh Anak-anak Oke Nah lebah juga memiliki sesuatu Di mana sih kalau dia mau diserang sama binatang lain Dia punya sesuatu di bagian belakang badannya Wah yang tajam-tajam itu Iya dia memiliki jarum Nah itu jarumnya beracun loh anak-anak Karena untuk melindungi dirinya Jadi kalau dia diserang Dia tusuk lawannya Sehingga dia akan aman dan bisa kabur deh Anak-anak Kita main yuk Mainannya namanya sarang lebah Coba Harusnya ini lebih menyenangkan kalau dimainkan bersama-sama Nanti anak-anak boleh mainin bersama keluarga ya Boleh sama ayah, sama bunda, atau sama adik, atau kakak Oke ikutin ya Ini sarang lebah Ih karena sarang lebah itu bentuknya ada garis-garisnya teman-teman Oke ulangi ya Ini sarang lebah Di mana lebahnya kita tutup Bersembunyi di dalamnya Coba intip dulu Lebahnya bu adik kayaknya lagi Lagi sarapan deh Anak-anak udah sarapan belum? Semoga sudah ya Hah Ada lebahnya di dalamnya ya Bersembunyi di dalamnya Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Lebahnya terbang Sambilnya tikit-tikit Mama papahnya Nanti kamu ya yang jadi lebahnya Bisa tidak? Insya Allah aku bisa Oke Sekarang anak-anak ambil buku Bukunya adalah yang berbahasa Oke yuk disiapkan Buku dan pensil Nah buka halaman 22 Angkanya 2 dan 2 22 Oke Wah disini ada banyak nama-nama binatang Teman-teman Coba kita sebutkan yuk nama binatangnya Kalau buah daya tunjuk Anak-anak teriak yang keras Sebutkan nama binatangnya ya Lawak Betul Ini apa? Kelinci Yang ini Yang camkangnya keras Kura-kura Yang lerinya cepat Kuda Kalau yang besar Raja hutan Apa itu? Singa Betul Yang ini yang tadi itu Nih yang ini Lebah Kalau yang ini Yang giginya tajam-tajam Buah ya Kalau yang bunyinya Bisa terbang Bisa terbang Burung Betul Kalau yang di laut Yang bisa melompat di atas laut Lumba Lumba Kucuk Anak-anak sudah tahu nama-nama binatang Coba perhatikan sekarang Di sini ada nama-namanya Tuh tulisannya yang tadi anak-anak sebutkan Lalat Lalat Luh ya Sini juga ada Lebah Ada juga Sekarang kita mau kelompokan ya Kita cari binatang yang pertama Yang berawalan Huruf K Nih Di sini sudah ada satu contohnya Kuda Kira-kira apalagi Siang depannya K Ayo kita cari-cari Hmm Mana ya Yang ini bukan Iya betul Ini Kura-kura Tulis ya Ku K Dengan U Ra R Dengan A Dua kali Kura-kura Oke Satu lagi Apa yang depannya K Tuh di sampingnya kura-kura Yang telinganya panjang Pinter Kelinci Tulis ya Ku K Dengan E Li L Dengan I Tambah N Jadi lin Ci C Dengan I Kelinci Wah sudah hebat Anak lompok B Selanjutnya Yang berawalan L Ya Apa Lebah Pinter Ini ada Nama Lihat sini Lebah burungnya L Dengan E B Dengan A Ditambah H Jadi Lebah Selanjutnya Apa lagi Ya Betul Ini yang kecil juga Lalat Bisa terbang juga Lal Lal Dua kali Lal Tambah T Lalat Apalagi Ada satu lagi Yang diayu Petul Lumba Lumba Lu L U Tambah M Lumba 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 Oke Anaknya kalau tidak muat boleh kok di bawahnya tidak apa ya A Sekarang yang S Apa saja Singa Wah Anak laki-laki sangat suka nih kayaknya ya Singa Tulis singa Kemudian S apa lagi Ada lagi tidak teman-teman Sudah nih S Singa Sekarang yang berawalan B B Burung Betul Bu B Dengan U Ru R Dengan U Ru Tambah Eng Eng Itu N Dengan G Burung Satu lagi Ada nih Apa ya yang warna hijau tuh Bu 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 B B Dengan U Tambah A Y Y Dengan A Jadi Bu 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 Oke Anak-anak Semua binatang ini ciptaan siapa? Allah Pinter Jadi kita harus bersyukur Karena Allah sudah menciptakan binatang-binatang ini untuk kita semuanya ada manfaatnya Termasuk tadi yang kita bahas Lebak Sangat bermanfaat untuk kesehatan kita madunya Ya Oke Akan-anak Selamat belajar Selamat berkegiatan Semangat terus ya Jangan lupa makan makanan yang bergizi Lalu rajin cuci Tangan Tetap ceria Tetap tersenyum Sekian dari Bu Adek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,